Oke teman-teman selamat datang ke channel ini kembali lagi bersama saya Chandra Putra Kali ini kita akan mencoba mengklarifikasi tentang terawangan saya sebelumnya ya Tentang video upload saya yang pastinya upload sebelum ini lah teman-teman Yang saya upload sebelumnya itu saya hanya beroptimis teman-teman Kalau ini sepertinya akan naik karena melihat kalau seperti ini Ini polanya itu adalah symmetrical triangle ya Kalau kita lihat ini karena dia simetris Antara atas dengan bawahnya ini simetris aja Ada landnya ya Ada middlenya seperti ini Ini bukan ascending triangle karena ini simetris Simetrical maka ketika dia membreak out atas ataupun membreak out bawah Maka disitu ada penentuan kalau dia akan up ataupun down Disini saya akan mengklarifikasi kalau terawangan kita itu sepertinya Itu sebenarnya bukan terawangan teman-teman Itu adalah suatu keoptimisan saya ya Sebelum terjadinya breakout saya sudah menentukan ataupun sudah menerawang Kalau ini saya rasa akan naik Karena mengingat BTC juga sedang mengalami yang namanya pola seperti ini teman-teman Pastinya disitu masih menunggu momentum kalau di BTCnya Tapi saya lebih terlebih dahulu memutuskan kalau Siba terlebih dahulu melakukan up menurut saya Tapi kenyataannya dia malah down Tapi kalau di BTC sendiri kita lihat dia masih keadaan sideways teman-teman Di ujung area simetrical angle ini ya Sementara kalau untuk Siba dia sudah membreak out Pastinya ini kalau secara terawangan ini gagal teman-teman Terawangannya itu gagal, nggak patent dan nggak sakti Yang pastinya ini nggak valid ya pastinya Cuman kalau indikatornya valid teman-teman Jika dia memang sudah membreak out dari area trendline ini Yang pastinya kalau ke arah bawah ya pastinya dia akan turun Dan kita prediksikan bisa saja kalau dia emang nggak ngikut BTC Ya pastinya dia ngarah ke arah ini teman-teman Ngarah ke area EMA 200-nya menurut saya ya Cuman kalau dia memang ingin masih ingin ngikut BTC-nya nenek moyangnya Yang pastinya akan lebih up lagi Sejauh ini saya lihat pergerakan BTC itu seperti ada angin segar juga ya Kalau kita pantau Dengan terbentuknya simetrical triangle seperti ini Dia masih belum breakout teman-teman Tapi Siba sendiri sudah membreak out area symmetrical triangle-nya Ini di time frame 1 jam Maka dari itu saya juga belum bisa menentukan Kalau Siba Inu tadi sudah benar-benar valid Kalau udah ingin mengarah ke EMA 200-nya Maka dari itu saya berserah diri kepada BTC saja lah Keputusannya ada pada BTC Kalau BTC-nya up nanti yang pastinya Siba Inu melawan daripada Teori pola yang terjadi saat ini ya Bisa saja Karena seperti yang kita lihat sebelumnya juga Ketika ada pola falling witch itu Itu juga nggak confirm teman-teman Sebenarnya ketika dia turun eh naik lagi Ketika dia memantul di area EMA 200 Dari situ saja saya menandakan Kalau memang EMA Siba Inu itu memang belum bisa dianalisa ya Karena dia selalu mengikuti BTC Jadi analisanya itu bisa nggak berfungsi jadinya Harusnya dia itu ketika BTC masih mengalami area konsolida Bisa kita katakan konsolidasi lah seperti ini ya Karena dia berada di area channel-nya ini Dan belum ada penentuan apakah dia akan turun terus Ataupun dia akan melanjutkan kenaikannya Tapi kalau dia sudah keluar dari area channel-nya ini Saya pastikan dia akan naik Dan jika dia keluar lagi dari area simetrical triangle-nya ini Saya pastikan dia akan naik Dan kita serahkan saja pada BTC Siba Inu pasti ngikut Mungkin itu saja teman-teman sudah menjawab pertanyaan teman-teman Bang jelaskan ini gimana ini penjelasan abangnya Pastinya itu terawangan yang itu gagal teman-teman Terawangan Siba Inu yang itu gagal Nggak patent, nggak asaktif pastinya Saya klarifikasi yang pastinya itu bukan kesalahan saya Saya bukan pendali market Saya hanya seorang penerawang Kalau teman-teman percaya silahkan Kalau nggak jangan percaya teman-teman Sebenarnya nggak boleh percaya sama terawangan-terawangan Kita disini menyebut terawangan itu Kata lain daripada analisa Oke lah Kalau teman-teman suka dengan penjelasan saya ini Silahkan like Untuk teman-teman yang sudah subscribe Untuk teman-teman yang baru nongol Jangan lupa dukung channel ini Sekian Terima kasih Bye